Selamat sore teman-teman Selamat datang kembali di channel Huta Bulun Durian Pada kesempatan sore hari ini saya akan berbagi kepada teman-teman Mengenai cara perawatan jambu kristal supaya cepat besar dan berbuah teman-teman Di depan saya ini jambu kristal usia tanam 1 tahun Dari tinggi bibit dulu kita tanam sekitar 60 cm teman-teman Dan di kebun kita ini sudah ada kita tanami sekitar 10 pokok jambu kristal teman-teman Dan yang di depan saya ini jambu kristalnya sedang berbuah ini teman-teman Buahnya lumayan rame ini teman-teman Nah cara perawatan daripada jambu kristal ini yang kita lakukan yaitu Yang pertama kita harus tetap selalu membersihkan media tanamnya Itu supaya gulma dan rumpu-rumpu liar yang ada di sekitar batang daripada pohon jambu kristal ini Tidak ikut menyerap nutrisi yang dari tanah yang teman-teman Terus yang kedua cara yang kedua yang kita lakukan yaitu Melakukan penyemprotan rutin Penyemprotan kita lakukan Sekali dalam 2 minggu Sekalian kita Nyemprot Durian Kita lakukan juga penyemprotan pada Jambu kristal ini teman-teman Terus yang ketiga cara yang ketiga yaitu melakukan penyiraman Penyiraman rutin ini selangnya ini kita ambil airnya dari kolam ikan ini teman-teman Dan apabila di musim kemarau kita sarankan supaya teman-teman lebih Melakukan penyiraman itu paling lama Satu kali dalam 2 hari teman-teman Supaya Pohon jambu kristalnya tidak mengalami stres teman-teman Terus cara yang keempat yang kita lakukan yaitu Melakukan pemupukan Setiap bulan sekali Menggunakan pupuk NPK 16-16 mutiara Ini teman-teman warna biru Dan biasanya kita lakukan Memutar itu teman-teman Keliling Dan untuk ukuran Jambu kristal yang sebesar ini Kita berikan ukuran Atau takarannya Sebanyak 2 genggam orang dewasa teman-teman Tapi pada saat Jambu kristal ini Baru kita tanam itu biasanya kita berikan 6 bulan pertama itu 1-2 sendok Makan teman-teman Terus kita tabur di Sekeliling teman-teman Sekeliling Pohon jambu kristalnya Terus yang di atasnya ini Ini biasanya juga kita Lakukan Tasebar begitu saja Tidak ditutup teman-teman Tapi yang Kita lubang ini nanti Ini akan ditutup teman-teman Dan cara yang kelima yang kita lakukan yaitu Pruning teman-teman Ini sudah kita lakukan pruning Supaya Tunas-tunas air atau ranting-ranting yang Tidak layak untuk dibuahi Itu tidak ikut menyerap nutrisi yang Dicelurkan oleh Akar Dari tanah teman-teman Dan ini nanti akan kita pruning juga ini teman-teman Ini Itu artinya mengganggu pertumbuhan ini Oke Teman-teman Seperti ini cara yang kita lakukan dalam perawatan Jambu kristal Dan mudah-mudahan Bisa Bermanfaat buat teman-teman semuanya Pecinta jambu kristal Pecinta pekebun Dan apabila teman-teman Merasa Video ini bisa bermanfaat Bisa juga Teman-teman tarapkan Dalam proses perawatan jambu kristal Teman-teman di rumah Proses perawatan di lahan Sama di polybag Hampir sama Proses Perawatannya itu teman-teman Oke teman-teman Sekian dulu video kita kali ini Semoga bermanfaat Dan tetap semangat buat teman-teman semuanya Apapun aktivitasnya Tetap lakukan yang terbaik Dan Totalitas Selamat sore Tetap semangat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton